Hai sahabat Nusantara, diketahui atau tidak, sampai saat ini masih banyak orang yang berpendapat enteng sebagian jenis profesi, tidak tahu karena persoalan upah ataupun gengsi, yang jelas sebagian pekerjaan dinilai kurang prospektif untuk digeluti. Sementara itu, bisa jadi sangkaan itu salah. Buktinya, tujuh profesi yang dulu dipandang sebelah mata ini, kini masih banyak dililik orang. Apa saja itu? Dilansir dari harusbaca.com Pertama, musisi. Profesi yang pada waktu sebelumnya pun dibilang tidak cukup bisa menghasilkan banyak uang, ialah musisi. Faktanya, saat ini pemikiran itu bisa dipandang salah. Perihal itu benar, dengan tingginya upah yang diperoleh oleh satu orang musisi berpengalaman buat sekali pementasan. Informasinya musisi lokal Indonesia, mampu mengantongi puluhan juta apabila diundang menggelar konser. 2. Atlet profesional Pekerjaan lainnya yang dulu dipandang sebelah mata, namun saat ini malah menghasilkan banyak uang, ialah olahragawan berpengalaman. Satu orang olahragawan baik itu di bagian sepak bola, bulu tangkis, hingga dengan tenis, meskipun dapat mengantongi honor luar biasa, semasa dia betul-betul berkualitas. Biasanya tidak cuma upah bulanan dari klub, seseorang olahragawan pun memperoleh uang dari brand komersil yang bergerak serupa dengannya. Sebagian ilustrasi olahragawan yang mengantongi upah luar biasa semisal serupa Roger Federer, Tiger Woods, sampai pemain bola ternama Lionel Messi. 3. Juru Masak Siapa kira bila pendapatan seorang juru masak di restoran kondang dapat mengatuk angka puluhan juta rupiah setiap bulannya? Benar, banyak orang yang bertugas di dapur ini menyandang pendapatan cukup tinggi dari profesi lainnya. Laporannya pendapatan seorang chef berpengalaman di hostel berbintang berkisar 10 juta hingga 50 juta rupiah setiap bulannya. Sebaliknya, siapa sih yang bisa menduga bila pendapatan seorang chef dapat sebesar ini? 4. Makeup Artist Memilih pekerjaan menjadi makeup artist dapat jadi bukan opsi yang impresif pada masa dulu. Namun kini profesi ini terbukti dapat mendatangkan banyak uang untuk siapa saja yang mempelajarinya. Sebagai ilustrasi makeup artist tingkat Marlene Harliman serta Bubah Alvian dapat memperoleh puluhan juta rupiah buat sekali memoles orang. Bersama keterampilan yang dipunyai, mereka berhasil membungkam pernyataan orang-orang yang berpendapat jika pekerjaan makeup artist ialah profesi rendahan. 5. Fashion Designer Di masa dulu, mereka yang menentukan pekerjaan menjadi fashion designer kerap kali memperoleh banyak pertanyaan, lantaran dibilang sedikit menjanjikan secara keuangan. Akan tetapi, saat ini pemikiran itu perlahan mulai lemusnah. Dengan semakin bertumbuhnya industri fashion, keterampilan seseorang fashion designer makin dicari. Salah satu ilustrasi orang yang berhasil di bagian ini adalah Sebastian Gunawan. Laki-laki yang kreasinya dicintai oleh pasar global ini menunjukkan bila pekerjaan ini tidak kalah necis dibandingkan pekerjaan lainnya. Buatan Sebastian Gunawan termasuk menjadi yang banyak dicari oleh penggemar fashion Maya Pada. Tidak ganjil, siapa saja yang mau menggunakan busana desainnya wajib mengeluarkan uang serta waktu yang cukup lama. 6. Gamers Profesional Kalau dulu jadi seorang gamers yang dibayar cumalah disangka menjadi lamunan belaka, kini situasi itu sudah tidak berlaku lagi. Terdapat banyak gamer baik internasional maupun lokal yang memperlihatkan jika pekerjaan ini patut diguluti. Seorang gamer asal Indonesia bernama Nixia informasinya membuahkan 130 juta rupiah setiap bulan. Dari pekerjaan ini, keadaan itu membuktikan jika walaupun terkesan biasa, bermain game juga dapat menghasilkan uang untuk orang yang menggelutinya. 7. Komikus Kalian yang menyukai dunia gambar tentu tidak asing dengan pekerjaan ini. Komikus ialah orang yang mempunyai keterampilan untuk menciptakan kreasi cerita visual dalam rupa komik. Dahulunya, profesi menjadi seseorang komikus dilihat sependang mantang. Akan tetapi, pelan-pelan dugaan itu memudar, berbarengan dengan bertumbuhnya zaman. Pekerjaan komikus semakin dinilai, terlebih sebagian komikus kayak Fujiko Fujio, Doraemon, Masashi Kisomoto, One Piece, hingga komikus lokal kayak Is Juniarto, Garudayana, berhasil menggugurkan opini apabila komikus ialah pekerjaan rendahan. Lagi pula mereka berhasil memperoleh jutaan dolar dari pekerjaannya. Terbuktikan, saat ini apabila profesi yang dahulunya diduga rendah, malah menghasilkan banyak uang. So, mulai saat ini, apabila memang ingin, tidak boleh ragu meneruskan berkreasi di bidang yang sebenarnya, kalian mau pelajari. Lantaran bukan tidak mungkin pekerjaan itu bakal mengantarkanmu jadi orang yang berhasil di waktu mendatang. Demikian ulasan kita hari ini, klik like jika kalian suka video seperti ini, dan bagikan melalui akun media sosial kalian supaya lebih bermanfaat. Jangan lupa subscribe bagi kalian yang belum, tulis di kolom komentar jika ada tambahan. Sampai bertemu lagi di pembahasan selanjutnya. Salam Pintar